Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya Dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini Bukan berarti kegiatan belajar mengajar terhenti Namun, kita dapat terus menimba ilmu dengan cara yang baru Seperti pemberian media pembelajaran bentuk video yang sedang kita lakukan saat ini Hari ini, ibu akan mendemonstrasikan cara menerapkan pengeritingan rambut dengan teknik dasar secara virtual Ibu harap anak-anak ibu dapat memperhatikan tayangan video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh Dan dapat memahami pembelajaran yang ibu sampaikan hari ini dengan baik Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini Sejarah pengaritingan Pengaritingan rambut telah dikenal sejak Mesir Purba kurang lebih 4.000 tahun yang lalu Sejak zaman Mesir Purba bahkan lebih awal daripada itu Pembuatan ikal rambut dengan bantuan jepitan panas yang kini lazim disebut karting iron Juga sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu Pada masa akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 Pengertian pengaritingan rambut Pengaritingan adalah Merubah bentuk ikatan silang keratin rambut dengan cara Melakukan proses kimiawi dan proses fisika Dari bentuk lurus menjadi ikal, berombak, atau keriting Dengan cara menggulung rambut Memberikan kosmetika pengaritingan dan menetralisir Sehingga diperoleh bentuk keriting yang diinginkan Tujuan pengaritingan rambut Yang pertama Memperoleh bentuk baru pada rambut dari bentuk lurus menjadi bentuk ikal atau keriting Yang kedua Memperbesar volume rambut sesuai dengan yang diinginkan Yang ketiga Menjadikan rambut lebih indah Selanjutnya Prinsip dari pengeritingan rambut yaitu Mengubah posisi ikatan silang keratin rambut lurus Yang sejajar dan teratur Menjadi tidak sejajar dan tidak teratur dalam rambut keriting Hal ini dilakukan dengan cara Mematahkan terlebih dahulu ikatan disulfide rambut lurus Yang diproses oleh larutan pengeritingan dingin Kemudian menyambungkannya kembali dalam posisi baru Secara tidak teratur dan tidak sejajar Dengan menggunakan larutan netralisir Dalam proses pematahan ikatan disulfide Ikut terpatahkan ikatan hidrogen Jadi dalam pengeritingan dingin Ada dua tahapan yaitu Yang pertama Tahapan pematahan Dan yang kedua Penyambungan ikatan silang Macam-macam pengeritingan rambut Ada dua Yang pertama Pengeritingan rambut dengan teknik dasar Yang kedua Pengeritingan rambut dengan teknik desain Pengeritingan rambut dengan teknik dasar yaitu Suatu tindakan mengubah rambut lurus Menjadi rambut bergelombang atau keriting Dengan cara Menggulung rambut Memberi solution Dan menetralisir Sehingga Diperoleh rambut keriting yang diinginkan Pada pengeritingan rambut dengan teknik dasar Rambut diparting menjadi sembilan bagian Yang kedua Pengeritingan rambut dengan teknik desain yaitu Teknik keriting yang didesain sesuai dengan jenis potongan rambut Pengeritingan rambut teknik desain terbagi atas tujuh bagian Yang pertama Pengeritingan selang-seling atau Mesh and mesh perming Teknik pengeritingan ini menghasilkan keriting dengan ombak atau ikal yang besar Pembuatannya dilakukan dengan cara menempatkan roto ukuran besar dan roto ukuran sedang secara selang-seling Yang kedua Pengeritingan penggulungan vertikal atau vertical perming Teknik penggulungan vertikal adalah Untuk mendapatkan bentuk keriting dengan ombak besar yang jatuh secara wajar bagi rambut ukuran panjang Bentuk enam bagian rambut dengan cara membagi kepala menjadi dua sisi Kanan dan kiri Dan masing-masing sisi dibagi tiga dengan garis horizontal yang sama Yang ketiga Pengeritingan zigzag atau zigzag perming Pengeritingan ini khusus untuk rambut pendek Teknik pengeritingan ini dilakukan dengan membuat garis-garis sectioning dan blocking berbentuk zigzag Dengan bantuan ujung sisir penggulungan tetap dengan cara biasa Dengan ukuran roto yang disesuaikan dengan besar ombak atau ikal yang diinginkan Pengeritingan ini digunakan untuk rambut pria pada umumnya Yang keempat Penggeritingan berganda atau double perming Teknik pengeritingan berganda ini untuk menciptakan ombak dan ikal yang sama besar Dilakukan pada rambut panjang atau panjang sekali Yang kelima Pengeritingan batu bata atau brick perming Penggeritingan ini digunakan untuk membentuk ikal rambut yang nampak seperti ikal asli Tanpa meninggalkan bekas-bekas garis vertikal Banyak digunakan untuk mengeriting rambut pria Yang keenam Pengeritingan batang atau stick perming Teknik pengeritingan ini menggunakan batang-batang plastik pipi Dengan tujuan membentuk volume rambut yang mengembang di sekeliling garis desain Banyak digunakan untuk memberi bentuk keriting yang mengembang Dengan tetap mempertahankan pola guntingan geometris pada rambut yang bersangkutan Yang ketujuh Pengeritingan dekat tengkuk Teknik ini dilakukan pada rambut pendek yang berada di bawah tengkuk Penggulungan rambut di daerah ini dengan roto seringkali tidak mungkin karena pendeknya rambut Alat pengeritingan rambut Yang pertama Sisir berekor untuk pengambilan rambut atau suctioning Yang kedua Sisir besar untuk menyisir rambut Yang ketiga Tutup telinga untuk melindungi telinga klien dari kosmetika pengeritingan Yang keempat Roto Alat penggulungan rambut pada proses pengeritingan Berbagai ukuran roto disesuaikan dengan panjang atau pendeknya rambut dan ikal yang diinginkan Digolongkan sebagai berikut Yang pertama Small, thin atau S Untuk rambut pendek 7,5 sampai dengan 10 cm Diameter roto ini akan menghasilkan ikal kecil-kecil atau sangat keriting Yang kedua Medium atau M Untuk rambut pendek 7,5 sampai dengan 15 cm Diameter roto ini akan menghasilkan ikal sedang Yang ketiga Large atau thick atau L Untuk rambut sebahu lebih dari 15 cm Diameter roto ini akan menghasilkan ikal sedang Yang keempat Extra large atau XL Untuk rambut dengan panjang diameter roto ini akan menghasilkan ikal besar Alat pengeritingan rambut selanjutnya Penadah leher Dipasangkan pada bagian leher Agar obat pengeritingan tidak menetes pada baju klien Yang keenam Sisir berekor logam Untuk membantu pengambilan rambut suctioning Yang ketujuh Jepit bergirigi Terbuat dari plastik Untuk membantu menjepit rambut Sewaktu proses parting atau pembagian rambut Yang kedelapan Botol aplikator Untuk wadah obat keriting solution dan netralisir Yang kesembilan Water sprayer Untuk membasahkan rambut Yang kesepuluh Hand hair dryer Untuk mengeringkan rambut Lenan dan bahan pengeritingan rambut Yang pertama Cap penyampuan Untuk melindungi baju klien dari kosmetika Yang kedua Handuk kecil Untuk mengeringkan rambut yang basah Yang ketiga Baju kerja Untuk melindungi baju operator dari kosmetika Yang keempat Tutup kepala Untuk menutup seluruh kepala dan roto Yang kelima Tisu Untuk membersihkan wajah klien Jika terkena kosmetika atau air Yang keenam Kertas toni Merupakan kertas khusus pengeritingan Melindungi batang rambut Agar tidak pecah ketika adanya reaksi solution dengan rambut Dan membagi rata solution yang diaplikasikan pada rambut Kosmetika Pengaritingan rambut Yang pertama Shampoo Untuk membersihkan rambut dan kulit kepala klien Yang kedua Conditioner Berfungsi untuk membuat rambut terasa lembut Yang ketiga Solution Dan neutralizer Solution bersifat basah Dapat mengubah struktur rambut secara permanen Dan neutralizer Untuk menetralkan kembali rambut yang telah diberikan solution Baiklah Tadi sudah sama-sama kita pelajari materi tentang pengaritingan rambut dengan teknik dasar Sebelum ibu mendemonstrasikan video pembelajaran Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran terlebih dahulu Pengeritingan rambut adalah Suatu cara yang dilakukan untuk merubah bentuk rambut dengan cara melakukan proses kimiawi dan proses fisika Dari bentuk lurus menjadi ikal, berombak, atau keriting dengan cara menggulung rambut dan memberi kosmetika pengeritingan sehingga diperoleh bentuk rambut keriting yang diinginkan Tujuan dari pengeritingan rambut adalah Yang pertama, memperoleh bentuk baru pada rambut dari bentuk lurus menjadi bentuk ikal atau keriting Yang kedua, memperbesar volume rambut sesuai dengan yang diinginkan Dan yang ketiga, menjadikan rambut lebih indah Macam-macam pengeritingan rambut terbagi dua Yaitu pengeritingan rambut teknik dasar dan pengeritingan dengan teknik desain Sekian yang dapat ibu sampaikan Untuk lebih jelasnya, ibu akan menampilkan video pembelajaran pengeritingan rambut dengan teknik dasar Sebelum melakukan pengeritingan rambut dengan teknik dasar Ada baiknya kita melakukan Yang pertama, persiapan pribadi diantaranya Menggunakan baju kerja dengan rapi dan bersih Kuku dalam keadaan bersih dan tidak boleh panjang Badan dalam keadaan sehat Dua, persiapan alat Bahan, lenan, dan kosmetika diantaranya Yang pertama, alat Sisir berekor, sisir besar, tutup kepala, roto, sisir berekor logam, sisir garpu, penadah leher Jepit bergerigi, water sprayer, botol aplikator, penutup telinga, dan hair dryer Dua, lenan dan bahan Cap penyampuan, handuk kecil, baju kerja, kertas toni Yang ketiga, kosmetik Shampoo, conditioner, cairan solution, dan cairan neutralizer Yang pertama, pada pengeritingan rambut dengan teknik dasar Rambut diparting menjadi 9 bagian Yang kedua, rambut dijepit rapi agar memudahkan dalam pengambilan blocking Yang ketiga, buat subsection yang lurus dengan panjang dan lebar sama dengan ukuran roto arbeiten oleh SDI Media selamat menikmati keempat pengambilan subsection jangan terlalu tebal maksimal 2 cm selanjutnya cara penggulungan rambut yang pertama sebaiknya rambut dalam keadaan lembab agar terlihat rapi yang kedua rambut disisir ke bawah hingga lurus yang keempat kertas toni dibasahkan dengan water sprayer agar memudahkan dalam penggulungan yang kelima pastikan kertas toni menutupi ujung rambut agar pada saat proses pengeritingan ujung rambut tidak rusak dan pecah yang keenam letakkan roto di bawah ujung lipatan kertas sejajar dengan belahan rambut tarik ujung kertas dan roto ke arah atas dan mulailah menggulung roto ke arah kulit kepala gulunglah rambut itu dengan rata dan hindari gulungan yang terlalu besar pada roto karena gulungan yang terlalu besar akan membuat bentuk ikal menjadi tidak baik yang ketujuh ikatlah tali roto dengan kuat dari ujung ke ujung yang keelapan lakukan penggulungan dengan rapi pada satu persatu blocking yang kesembilan lakukanlah pengecekan penggulungan pastikan gulungan rambut kuat dan menempel pada kulit kepala selamat menikmati 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 yang kesepuluh inilah hasil dari keseluruhan penggulungan rambut dengan teknik dasar yang kesebelas selamat menikmati pasangkan penutup telinga agar kosmetika pengeritingan tidak mengenai telinga klien yang kedua belas pasangkan handuk di sekeliling hair line untuk melindungi dari tetesan solution atau neutralizer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ketiga belas pasangkan penada leher agar kosmetika tidak tumpah dan mengenai baju klien tahap selanjutnya mengaplikasikan kosmetik pengeritingan atau cairan solution selanjutnya memberikan solution secara berurutan dan menyeluruh hati-hati saat memakai solution jangan sampai meleleh membasahi leher wajah dan baju klien selamat menikmati tahapan selanjutnya menutup kepala dengan topi plastik atau shower cap selama menunggu proses pengeritingan lamanya waktu olah pada setiap klien tidak sama karena kemampuan untuk menyerap larutan pengeritingan berbeda-beda tergantung dari bentuk rambut porositas panjang rambut kondisi rambut suhu ruangan suhu badan klien serta kecepatan kerja operator selanjutnya setelah 10 menit melakukan proses pengeritingan lakukan pengecekan yang pertama lepaskan penadah leher yang kedua pegang gulungan rambut lepaskan tali pengikat roto yang ketiga bila sudah bagus gelombangnya lepaskan gulungan rambut tanpa menarik ataupun merenggangkan rambut tarikan atau perenggangan akan merusak hasil pengeritingan karena rambut dalam keadaan lembut yang keempat gulung kembali rambut dengan roto selanjutnya bila gelombang yang diinginkan telah tercapai maka bilas rambut yang masih di dalam roto dengan air mengalir pastikan membilas rambut dengan bersih agar kerja netralizer dapat bekerja dengan sempurna atau tidak terpengaruh oleh sisa-sisa cosmetic solution keringkan dengan handuk kecil caranya dengan menekan-nekan pada rambut lalu aplikasikan cairan netralizer lalu aplikasikan cairan selama 10 menit tahap selanjutnya lepaskan seluruh roto selamat menikmati 3 5 6 9 10 11 Rambut dibilas hingga bersih dengan air mengalir Rambut dibilas hingga bersih dengan air mengalir Kemudian, rambut diberi krim kondisioner guna mengembalikan rambut pada keadaan normal Di samping itu, kondisioner juga bertujuan untuk mencegah kekeringan Sehingga rambut selalu terlihat sehat dan segar Tahap selanjutnya, mengeringkan rambut dengan handuk dan hand hair dryer Inilah hasil pengeritingan rambut dengan teknik dasar Dengan berakhirnya video pembelajaran ini Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerti dan memahami materi tentang pengeritingan rambut dengan teknik dasar Sekian ibu akhiri dengan Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh